Intro Detik-detik prajurit Brigade Slavia ke-1 menembak jatuh helikopter pasukan Ukraina di DPR Rekamannya tersebar di media sosial telegram pada Jumat 23 Desember 2022 Militar Ukraina tidak mengetahui jika helikopter yang sedang dioperasikannya dalam pantauan prajurit Brigade Slavia ke-1 Akibatnya helikopter yang terhitung belum lama mengudara itu langsung jatuh saat tembakan akurat dari prajurit Brigade Slavia ke-1 Rusia tepat mengenai sasaran Hingga video ini beredar belum diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam insiden ini atau tidak Namun pasukan dari kubur Rusia tersebut mengklaim militar Ukraina alami kerugian besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indonesia Rusia melaporkan 350 pesawat Ukraina 188 helikopter 2694 64 kendaraan udara Tabar Awak 399 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus sementara itu dari Kubu Kiev Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 660 tentara Rusia di eliminir dalam 24 Jan terakhir total 100.400 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-303